Terima kasih Anda masih di Jurnal Pagi, Pemirsa Komisi Kepolisian Nasional mengundang 4 calon Kapolri yang disiapkan untuk menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun komisi yang bertanggung jawab mengawasi kinerja kepolisian ini justru menyayangkan KPK yang dianggap tidak kooperatif dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi Polri. Komponas mengundang 4 calon baru Kapolri sekaligus mewawancari mereka seputar kesiapannya untuk dicalonkan menjadi pemimpin tertinggi kepolisian di tanah air. Selanjutnya, hasil wawancara ini akan menjadi bahan kajian Komponas sebelum direkomendasikan kepada Presiden. 4 calon Kapolri yang diundang dan diwawancarai yakni Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, serta Komisaris Jenderal Budi Waseso. Pemanggilan dan wawancara terhadap 4 perwira berbintang 3 ini dilakukan Komponas meski belum ada permintaan dari Presiden. Di lain pihak, Komponas menyayangkan KPK yang dianggap tidak kooperatif dalam proses pemilihan Kapolri. Komponas menurut KPK tidak menanggapi usulan 9 nama calon Kapolri. KPK justru menetapkan salah seorang calon yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Kita kirim nama dan nama itu dikirim ke DPR, diberikan status tersangka. Terlepas dari semua hal terkait proses wawancara terhadap 4 calon baru Kapolri, langkah Komponas seolah menunjukkan jika Presiden akan membatalkan pelantikan Kapolri terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta.